Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman YouTube semuanya berjumpa lagi bersama saya dalam channel masih pria pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips service tutorial cara memperbaiki rice cooker trisonic nasi tidak matang di sini bisa temen melihat rice cooker ini mereknya trisonic ya temen problemnya ketika untuk digunakan untuk memasak nasi di sini nasinya tidak matang dan nanti cara untuk memperbaiki rice cooker trisonic nasi tidak matang teman-teman bisa simak videonya untuk langkah pertama di sini stiker rice cooker trisonic saya akan colokin ya temen-temen di sini rice cooker rice cooker trisonicnya saya sudah colokin Nah di sini bisa teman-teman lihat lampu pada layar indikator uamnya di sini menyalah ya teman-teman artinya proses untuk menghangatkan atau memanaskan dinding pada rice cooker di sini berfungsi jika teman-teman ingin menghangatkan nasinya namun ketika untuk digunakan pada proses cooknya atau memasak nasi di sini nasinya tidak matang dan ketika saya tekan saklar otomatis rice cooker ini disini ya temen-temen di sini bisa temen-temen lihat ketika saya tekan rice cooknya nah lampu pada layar cook di sini menyalah kedap kedip ya temen-temen sini temen-temen bisa lihat yaitu layarnya kedap kedip padahal di sini saklar otomatisnya saya sudah tekan dan di sini apabila temen-temen ingin memastikan pada rice cooker nasi tidak matang di sini lebih dahulu temen-temen di sini saya akan tekan ya temen di sini hati-hati jika temen-temen ragu jangan langsung menyentuh bagian kita pemanas ini karena ini panas dan bisa takutnya ada setrum ya temen makanya di sini saya menggunakan tang ketika ini temostat hitap pemanas pemanasnya di sini saya tekan kemudian di sini saya akan tekan kembali segera otomatisnya nah ini hanya kedap kedip ya temen dan ini pun lampunya tidak menyala ini nah lihat temen-temen lampunya hanya bekedip sekali ini saklarnya ketekan ya temen artinya di sini untuk bagian heater pemanasnya di sini tidak panas ya temen karena tidak dapat arus listrik hanya ketika bagian dinding-dinding pada rice cooker trisonic di sini yang hangat teh temen-temen nanti cara untuk memperbaiki rice cooker trisonic nasi tidak matang temen-temen bisa simak videonya buat temen-temen yang sudah hadir di channel YouTube saya saya ucapkan terima kasih jangan lupa untuk like kasih komentar share juga subscribe Oke temen-temen untuk langkah pertama staker colokan rice cooker di sini saya akan cabut agar lebih aman nah disini pada bagian tutup belakang bodi rice cookernya kita lepaskan lebih dahulu ya temen di sini ada baut rice cookernya kita harus lepas terlebih dahulu ini bautnya saya akan lepas nah setelah bautnya terlepas di sini temen-temen bisa menekannya mengetruknya seperti ini ya temen-temen nah ini sudah lepas temen-temen bisa lihat pada bagian dalam rice cooker ini di sini sudah banyak yang berkarat dan eh agak sedikit terkelat ya temen namun pemilik rice cooker ini mengeluhkan nasinya tidak matang ini bisa temen-temen perhatikan untuk jalur listrikan disini nah ini pius ya temen-temen yang dibungkus untuk jalur listrikan disini artinya listrik masuk namun proses memasak nasi disini nasinya tidak matang ya ini saya akan kembali tekan disini ya temen nanti pada bagian pada bagian saklar otomatisnya disini apakah disini ketika temostatnya saya tekan pin saklar disana terhubung ya temen artinya apabila terhubung maka nasi akan matang namun apabila saklar otomatis disini tidak terhubung ketika temostatnya saya tekan maka disini nanti kita akan setel ya temen pada bagian saklar otomatis disini saya akan setel ini saya akan buka terlebih dahulu sini bisa temen-temen perhatikan ini saya tekan ya temen disini bisa temen melihat sini saya tekan nah ini ya temen disini saklar otomatisnya tidak terhubung sama sekali artinya setelan pada temostat disini dia tidak menyentuh ketika di di ketika temostatnya disini saya tekan nah ini jauh ya temen-temen disini setelannya ini dia agak jauh ketika temostatnya saya tekan kemudian saklar otomatis yang disini saya akan tekan kebawah ya temen-temen perhatikan apakah 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 saklar otomatis ini dia akan menurun nah ini saya akan tekan temostatnya dan saklar otomatisnya disini saya akan tekan pulak bawah nah lihat temen-temen disini pada bagian ini dia menyentuh ya temen namun pada bagian yang saklar pada bagian yang saklar satunya lagi disini dia tidak terhubung ini menyebabkan nasi oke rice cooker disini nasinya tidak matang nah disini temen-temen bisa membukanya agar menyentuh bagian pin saklar yang ini ya temen oke temen disini saya akan buka terlebih dahulu eh temen-temen untuk langkah selanjutnya disini kita bongkar terlebih dahulu saklar otomatis temostat rice cooker trisonic ya temen-temen disini pastikan pada bagian jalur kelistrikan maupun pin saklar disini dia bersih tidak karat ya temen-temen artinya apabila pin saklar disini berkarat maka akan menghambat aliran listriknya nanti tapi disini saya akan bersihkan terlebih dahulu pin saklar otomatis ini dari karat ya temen-temen caranya kita bisa ampas seperti ini nah ini kita ampas karena disini banyak karatnya kita bersihkan terlebih dahulu jalur-jalurnya dari karat dan agar tidak terhambat dari karat dan kotoran caranya kita ampas karena perlu temen-temen ketahui bila jalur temostat ataupun jalur untuk mengalirkan arus listrik disini terhambat maka otomatis listrik atau arus listrik tidak masuk ya temen-temen oke temen-temen disini pastikan pada bagian jalur heaternya pun heater pemanasnya pun disini pastikan ini tidak karat ya temen agar kenapa agar aliran listrik yang masuk ke kabel dia tidak terhambat oke temen-temen disini setelah saya bersihkan saya akan pasang kembali temostat yang tadi saya sudah bersihkan dari karat dan kotoran ya temen disini saya akan coba pasang apakah arus listrik yang terhubung pada saklar otomatis disini sudah lancar apabila sudah lancar maka dipastikan penyebab daripada demo daripada rice cooker nasi tidak matang disini karena jalur pin saklar otomatisnya banyak yang karat sehingga aliran listrik arus listrik terhambat disini saya akan pasang terlebih dahulu oke temen-temen setelah kita bersihkan pin saklar otomatis rice cooker trisonic disini dari debu dan kotoran maupun karat disini pastikan pada jalur kabel tidak ada yang putus dan pastikan pada jalur heater pemanas disini tidak ada yang karat ya temen-temen karena kenapa apabila jalur daripada listrikan rice cooker berkarat maka aliran listrik ataupun arus listrik akan terhambat ya temen-temen dan disini saya sudah bersihkan alus listriknya dari karat dan kotoran nanti temen-temen bisa menggunakan cairan anti karat maupun mengampas bagian pin saklar ini dari karat ya temen-temen dan disini setelah saya bersihkan kembali saya akan mencoba mencolokkan colokan rice cooker trisonic disini kita lihat apakah setelah kita bersihkan jalur listrikannya disini rice cookernya sudah berfungsi dengan baik dan normal nah ini staker colokannya saya akan colokin ya temen-temen disini bisa temen-temen lihat nah ini lampu uamnya menyalah ya temen-temen dan ketika saya tekan saklar otomatis pada rice cooker trisonic disini nah lihat temen-temen lampu layar indikator cook disini sudah menyalah tetap ya temen-temen nah disini temostatnya saya akan tekan dengan tang ya temen-temen agar lebih aman disini saya menggunakan tang kemudian saklar otomatis disini saya akan tekan ke bawah untuk memfungsikan fungsi dari masak nasi atau cook nah ini saya akan tekan-tekan tekan ya temen-temen nah lihat temen-temen disini lampu pada cook trisonicnya sudah menyala tetap tidak kedap kedip seperti tadi setelah jalur kelistrikan saklar otomatisnya disini kita bersihkan dari kotor dan karat trisonic ini sudah berfungsi sangat baik dan bagus ya temen-temen dan pada bagian kita pemanasnya pun disini temen-temen bisa pegang nah ini sudah panas ya temen-temen artinya fungsi memasak nasi sudah bisa dilakukan pada rice cooker trisonic yang kita perbaikin pada jalur saklar otomatisnya yang berkarat dan setelannya oke temen-temen mudah-mudahan video tutorial ini bermanfaat jika bermanfaat silahkan like kasih komentar share jangan lupa subscribe dari saya cukup sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh